Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di Dapur Ruang Besok Pada kesempatan kali ini kita akan membuat satu ide jualan yang banyak digemari oleh anak-anak Yaitu tahu krus Nah tahu krus ini saya bikin yang krusnya itu benar-benar lama dan gak gampang kempes Kalau misalnya biasanya teman-teman bikinnya itu cepat kempes dan cepat layu kayak gitu Ini dia salah satu resep yang bikin gak gampang kempes ya Mau tahu gimana resepnya ini dia Disini saya mempunyai 6 sendok makan tepung kanji Kemudian ada 4 sendok makan tepung terigu Satu saset atau setengah saset ya Penyedap rasa Opsional bisa merek apa saja Kemudian disini saya beri sedikit garam 1,4 sendok makan Kemudian kita aduk rata Saya beri bawang putih bubuk juga ini Satu saset Ini harganya cuma 500 ya bun Biar lebih harum Kalau misalnya gak pakai juga gak apa-apa Kemudian saya punya 3 buah Atau 3 kotak Tahu Yang sudah saya iris kecil-kecil Tahu putih ya bun Kita masukkan secukupnya dulu Kemudian kita aduk Kita ratakan Lalu sudah seperti ini Sudah tercampur rata ya bun Kita ayak Kenapa kok harus kita ayak bun Karena nanti kalau misalnya di penggorengan Itu gak banyak endapan yang tersisa Ini cocok banget ya Untuk sesuatu ide jualan Karena ini juga saya jual Di tempat anak-anak ngaji gitu Dan alhamdulillahnya banyak banget yang suka Dan ini juga untungnya lumayan lho bun Kita goreng Kita tunggu sampai kecoklatan Ini sih agak lama ya bun Kalau misalnya bunda pengen cepat Penggorengannya itu Saya sarankan untuk Tahunya itu di kolkas terlebih dahulu Jadi airnya itu sudah mengikis gitu Kalau misalnya gak di kolkas Itu biasanya agak lama penggorengannya Dan cenderung agak kempes Kalau ini nanti hasilnya itu kokoh Jadi tepungnya itu seriusnya dapet Teksturnya kokoh Dan gak mudah lembek Nah kalau sudah seperti ini Sudah jadi Tinggal kita beri bumbu saja Saya beri rasa ayam panggang Semuanya itu tergantung selera ya bun Untuk bumbunya Jadinya kalau disini saya campur-campur Disini ada ayam panggang Ada rasa cabai pedas itu Terus kemudian ada pedas manis Biasanya saya pakai ini jadi satu gitu Di mix nanti hasilnya saya enak banget Bunda-bunda sesuai selera saja Rasa apa saja Rasa balado juga boleh Kalau ini balado Nah kalau sudah seperti ini Sudah jadi deh Ini dijamin ya bun Kersnya itu dapet banget Nah Ini dia hasilnya Kita bisa buat kemasannya seperti ini Kalau seperti itu Biasa saya jual 5 ribu Kalau misalnya kemasannya lebih kecil Nanti bisa dihitung aja ya bun Misalnya 6 kotak Berarti 6 kotak tahu Mungkin bisa dijual dengan harga seribu rupiah Ya selamat mencoba dan semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, subscribe Dan tekan tombol loncengnya Agar kalian bisa menjadi Orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari video kami Dan jangan lupa Share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian Thanks for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh